Tujuan wisata, Kabupaten Gianyar, Bali tak melulu andalkan pemandangan. Salah satu komoditas ternaknya ini juga menjelma menjadi pemikat wisatawan. Wah, pasti yang kamu maksud bebek kan? Iya dong. Nah, itulah gunanya jika sebuah kota punya warga yang sadar wisata. Di Gianyar, Bali, bebek tidak hanya menjadi hidangan yang nikmat, namun juga inspirasi karya seni. Statusnya, boleh jadi cuma hewan ternak. Tapi, bagi masyarakat Bali, bebek punya peran penting. Unggas ini dianggap sebagai simbol kebijaksanaan karena bisa memilah lumpur dan cinta damai, alias tidak pernah berkelahi. Tapi di Gianyar, bebek punya makna lebih. Tepatnya, rezeki lebih. Seekor bebek mampu bertelur hingga 20 kali. Jika bebek tidak lagi bertelur, maka bebek sudah bisa dipotong untuk keperluan upacara atau dijual ke pasar. Oh iya, bebek putih harga jualnya jauh lebih mahal. Bisa mencapai 150 ribu rupiah per ekor. Sementara bebek biasa dihargai 65 ribu rupiah saja. Peternak bebek adalah profesi umum yang cukup menjanjikan di Gianyar. Bebek menjelma bab identitas kota, berkat warganya yang sadar wisata. Hampir semua di bagian tubuh bebek bermanfaat. Ya, termasuk telurnya, lalu dagingnya, kulitnya, dan semuanya itu sangat berfungsi. Nah, di luar kegiatan itu, di luar untuk kepentingan upacara, ini juga juga untuk dijual, untuk dimasak, dan dengan ramuan-ramuan tertentu, dan ya memang menjadi sehingga cukup terkenal bebek di Gianyar ini. Seolah tak boleh ada yang percuma, warga bahkan manfaatkan telurnya. Bali surganya karya seni, jadi tak heran kalau cangkang telur saja bisa jadi secantik ini. Untuk membuat telur lukis, isi telur harus dikeluarkan terlebih dulu. Permukaan cangkang dibersihkan, kemudian siap dilukis. Prajin telur Ik Ketut Wikarta biasa tawarkan karyanya pada pelancong di hotel dan galeri seni. Harga perbutirnya 80 hingga 100 ribu rupiah. Berikutnya, olahan bebek yang paling legendaris, yang melambungkan nama Kabupaten Gianyar, khususnya ubud. Apalagi kalau bukan bebek goreng. Sangat luar biasa, kita bisa lihat untuk daerah ini, dan khususnya restoran kita, kita permintaan sangat lumayan tinggi, apalagi kita menciptakan namanya bebek ini di guling, walaupun di burger sambur, sangat luar biasa. Dan kita lumayan menjadi top selling untuk menu bebek goreng ini di sini. Menu bebek di sini juga bertransformasi, demi penuhi selera penikmatnya. Mulai dari burger bebek, hingga bebek goreng. Kalau menurut saya, bebek di sini, yang saya suka ya, selain bebek crispy yang terkenal, saya lebih sukanya bebek goreng. Yang itu rasanya enak banget, soalnya tumben saya lihat. Biasanya adanya babi guling, bukan bebek guling. Bebek memang bukan hewan istimewa, namun ia mampu mengangkat nama Kabupaten Gianyar. Inilah genjaran setimpal saat warga sebuah kota jeli memanfaatkan berkah alam yang disediakan Tuhan. Bebek punya arti penting bagi kehidupan masyarakat Bali. Hasil budidaya bebek dimanfaatkan sebagai karya seni, sampai olahan kuliner yang lezat. Prima Sabrina Reza Rivalda melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!